Lembaga Adat Melayu Riau atau biasa disingkat LAM-R adalah kelembagaan Melayu di Provinsi Riau yang berlandaskan peraturan daerah. Lembaga ini tidak terkukung hanya untuk suku Melayu saja, namun juga terbuka untuk suku lainnya. Berikut disampaikan Bupati Inhil H.M. Wardan selaku Datuk Seri Setia Amanah Masyarakat Adat saat hadiri pelantikan pengurus dan penabalan gelar adat LAM-R untuk kecamatan Sungai Batang. Pelantikan dan penabalan ditandai dengan pemasangan tanjak dan selempang oleh Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Datuk Seri Ferryandi dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Datuk Seri Said Seripudin. Kemudian penyisipan keris oleh Datuk Seri Setia Amanah Masyarakat Adat H.M. Wardan yang dilanjutkan dengan tepuk tepung tawar. Sebagai pemegang tampuk amanah, H.M. Wardan berpesan kepada pengurus LAM-R agar senantiasa melestarikan adat istiadat, menjaga kemaslahatan masyarakat, serta memayungi ragam suku bangsa. Karena inhil diibaratkan miniatur Indonesia yang didalamnya terdapat banyak suku. Lembaga Adat Melayu Riau itu adalah merupakan pengemban, pengemban amanah dalam mempertahankan dan melestarikan adat istiadat. Kemudian nilai sosial budaya Melayu, serta kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Melayu Riau. Ini yang terdunjuk lagi, serta memayungi ragam suku bangsa yang bermukim di bumi Melayu, Kabupaten H.M. Jadi kembangnya memayungi, beragam-ragam, beragam-ragam suku bangsa yang ada. Jadi saya katakan, inhil ini boleh kita katakan miniaturnya di Indonesia. Hampir semua suku-suku ada di Indonesia. Senada dengan yang disampaikan Datuk Sri Setia Amanah, Ketua MKA dan DPH Lam Riau Inhil juga menyebutkan, sebagai payung keberagaman suku, maka tidak ada sekatan dalam lam R. Suku apapun boleh tergabung dalam kepengurusan Lembaga Adat Melayu ini. Kita ketahui bahwa Indra Gini Hilir ini adalah masyarakatnya ketorogen. Banyak sekali suku-suku. Kalau Pak Bupati Pak Wartan bilangkan adalah selalu menampaikan bahwa Indra Gini Hilir ini adalah salah satu miniatur Indonesia. Semua suku-suku ada. Maka untuk membangun kebersamaan, membangun kekerabatan, maka inilah wadah kita. Lembaga Adat Melayu Riau inilah sebagai lembaga nomor satu dari sekian banyak suku yang ada di Provinsi Riau, wadah khusus yang ada di Kabupaten Indra Gini Hilir ini. Jadi, Lembaga Adat Melayu Riau ini pengurusnya bukan hanya orang Melayu, tapi semua suku yang ada di Kabupaten Indra Gini Hilir ini. Organisasi Pak Guiubang berada di sini. Jadi mungkin kita belum paham bahwa ini lembaga Adat Melayu bukanlah kumpulan suku Melayu saja, tetapi semua suku-suku berada di sini. Kalau kita lihat sejarah, bahwa mulai dari Thailand Selatan, itu di Patani, 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 Hatyai, dan sebagainya, Yala, itu adalah Melayu. Sampai ke Semenanjung Malaysia, sampai Nyepang ke Bawu Kalimantan, baik di wilayah Malaysia, Brunei maupun Indonesia, sampai Sumatera, Jawa, sampai ke Maluku, Utara, sampai ke NTT, NTP, sampai Papua, yang beragama Islam dan yang Melayu. Jadi ini adalah wadah untuk kita berkumpulan bersama. Apakah suku Bukis, Banjar, Minang, Jawa, kita berada sama-sama di sini. Jadi lembaga ini adalah melupakan beberapa satu dari seluruh penggulungan. Jadi bukan hanya suku Melayu saja yang ada di sini, tapi suku-suku dapat menjadi terkurus dan bergurutannya. Gelaran yang berlangsung pada Sabtu 10 September ini, turut dihadiri anggota DPRD Provinsi Riau Ustaz Suhaidi, Ketua Umum MKA Lam R. Inhil Datuk Sri Ferry Andi, Jajaran Pengurus Lam R. Inhil, Unsur Forkopimcam Kecamatan Sungai Batang, dan pihak terkait lainnya. Dari Kecamatan Sungai Batang, Popi Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi. Dari Kecamatan Sungai Batang,